Kegiatan praospek mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa yang digelar di kampus 1 Pakupatan mendapat sorotan bahkan trending di media sosial. Salah satu kegiatan pengenalan kampus mahasiswa baru ini dinilai warganet membuat mahasiswa tertekan. Bahkan saat pelaksanaannya ratusan mahasiswa dijemur di tengah lapangan selama 10 jam di bawah terik matahari. Setelah menuai sorotan, Rektorat Untirta buka suara. Kegiatan praospek yang dilakukan badan eksekutif mahasiswa tidak ada dalam kalender Akademik Kampus. Kegiatan yang dilaksanakan tidak ada izin dan atas inisiatif pengurus BEM. Apalagi dalam pelaksanaan ospek nanti, kampus menerapkan sistem hybrid yakni menerapkan ospek secara online dan offline karena masih dalam suasana pandemi. Pihak Rektorat telah memanggil Ketua BEM untuk dimintai keterangan. Saya sendiri juga kaget kalau ada kegiatan sebelum itu, nggak ada istilah praospek. Berarti kemarin itu emang tanpa sepengetahuan dari pihak? Kalau representasi pimpinan universitas saya, biasanya kemarin kebetulan ada kegiatan memimpin rakor badan kerjasama peluang tinggi negeri wilayah barat di BEM Universiti. Ratusan mahasiswa yang berada di tengah lapangan tersebut, rencananya akan membuat video mozaik dari udara untuk persiapan peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus nanti. Namun karena proses pengambilan foto yang lama mengakibatkan mahasiswa kelelahan, bahkan ada yang pingsan. Sebagian mahasiswa juga menderita dehidrasi. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.